Sampai jumpa di podcast Hari ini ada kiriman Megri teman-teman Ada Megri dari istrinya Mas Tika Mas Tika lagi ulang tahun Udah kemarin Udah ulang tahun gua Mas Tika ulang tahun itu berapa sih? 37 Gimana di 37 ini? Apa yang belum tercapai Mas Tika? Banyak yang belum tercapai lah Mas Tika udah end of 30 loh End of 30 bentar lagi Welcome to the... Kalau udah 40 masih nge-podcast lucu-lucuan gini Soalnya kalau Mas Tika 40 itu Puber keempatnya dia Jam 10 tahun, jam 20 tahun Iya, jam 10 tahun itu uber dia Harapannya mau suka? Harapannya berkurang lah Udah ga terlalu berharap Udah ga terlalu berharap Ga terlalu berharap Yang belum dicapai Mas Tika? Bikin perusahaan? Betul Sudah punya kalau perusahaan yang belum bikin tuh Tesla, gua belum bikin Tesla Rencananya pingin saingan sama... Elmas 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 Mas Tika selamat pelanggan Mas Tika 37 Terima kasih Saya mau bikin Tesla Tesla Kaunang Waaaah Lututututu Lutututu Ini Bapak diem aja Bapak nih Lagi meeting sayang Sari Lagi komisari ya Komisari Jadi kita sekarang mau meeting guys Nanti kita lihat siapa yang kita ajak meeting Sama Tokopedia Baga kan? Sama Tokopedia Ditunggu Paya sempat ya Jadi kita selain mau bikin konten juga kita mau buka warung ya Tuh Kita mau buka warung Ini tuh Ada mie rencengan Buat anak kok Coba Coba Buat anak kok Soba-soba Terima kasih Terima kasih Ini nih kita sekarang lagi mikir Itu harga gedung berapa Kira-kira berapa itu harga gedung Kalau gue lebih mikir bukan harga gedung itu Sepedain Harga sepedain Sebedain Gila Doain aja mudah-mudahan ada beberapa kerja sama lagi yang bisa dijalani Antara Podcast Ajar dan Tokopedia Oh iya Iya Siapa tau pas kita jadi punya saham Tokopedia Waduh Abis Wah Intan udah sampai nih Suruh naik aja Masuk Tan Ini dia Intan direkap Tanyang guys Intan Ada Intan nih sekarang nih Bentar ya meeting dulu Maaf nih Abis ke jebak ya Maaf banget lama ya guys Iya jadi Intan lagi sibuk apa nih sekarang Oh ini udah mulai Udah ya orangnya cuma selingan-selingan Duh tegang Engel gue kiri buat tukeran enggak? Gak Engel gue kiri tuh Oke oke cakep-cakep Gue liat dulu framingnya Jalan-jalan mukanya dulu Oh iya bener-bener Udah Ya udah ngelopet ya Jadi sibuk apa sih arah Intan? Kerja aja sambil ngebucin Sambil main The Sims Tadi bilang gak mau bahas pandeng nih Ya tapi gak mau bahas yang itu sih anjing Hahaha Intan tuh Kalo dari pendengar podcast Anjo tuh Sering kemarin Kolek sama podcast Anjo ditanya-tanyain Wih Intan nih suaranya seksi Jadi menurut lo suara lo seksi gak? Ya menurut lo suaranya gue seksi Cempra gak sih? Kalo patokannya jangan ke gue Mending nanya Dias Karena Dias Lebih ke Mas Dika gak sih? Tapi Dias lebih ke Sepesialis perempuan berhijab Gw liat-liat Istrinya Mas Dika seungguhan gue Iya gak sih Mas? Eh Mas Dikanya sama ada Mas Dikanya sama ada Iya Mas Dias Eh gak usah panggil Dias aja Belum pernah ketemu soalnya ya? Iya Apaan sih udah ketemu sama dia? Belum Kalo kita tuh ketemu bertiga Gue Eh Mas Dika Oh iya gak pernah ya? Gak pernah jadi nih 96? Bisa Iya kan Kok bisa nemu dede-dede dia? Bisa Bisa dia emang doyan daun muda Iya Dia emang seneng yang muda Soalnya dia Nanti kalo dia sudah tua Dia pengen bini lagi Peran-perannya gitu Hmm gitu Gak cowok lu sekarang umurnya berapa ya? Semuran sih Itu berapa? 23 sama? 26 juga 25 tahun ini Wah egonya sama-sama tinggi tuh Hah? Egonya sama-sama tinggi Iya Terus kena gimana? Kok lu bisa sama yang semuran? Gue gak bisa tanda sama semuran Gak tau Gak murah aja kalo gue Nggak lu tuh desperate aja Gak ada yang lain Jadi kayak pilihannya Ada yang lain Cuman Kurang islami aja Emang yang ini islami? Iya Iya Depan lu dong Kalo lu mah cari nama Ustaz Paula Nah Sama AAG Iya pengennya sih kayak gitu-gitu ya Biar menuntun gue ke jalan yang lebih bener Masya Allah Tapi lu gak takut LDR-an tuh Mas Tika tuh contoh tuh LDR-an tuh Lagi beli sambel gitu Nanti kayaknya tanya deh tuh Lu gak takut sama LDR-an Takut sih Sempet ada keraguan anjay Tapi kayak ya udahlah Gimana lu jalanin LDR Soalnya lu gua aja gak bisa Oh lu soalnya kata mana dengsin sih ya Sering-sering ke Banu Iya gak bisa Cuman gimana gitu Ya gimana gitu Maksudnya kenapa lu Gua tuh berharap kalo gua LDR ya Gua kerja ke kantor Biaran gak mikirin dia Sedangkan gua WFO Terus pergi ke kantor Terus kayak anjing gitu Ngerti gak sih? Oh jadi ketuker Jadi kerasanya gua kayak gabut terus Padahal di rumah gak gabut juga Cuman kayak Lebih Sering nyariin gitu Kayak kemana sih Karena gua di rumah doang kan Kan kalo gua ke kantor ada Jarak untuk kayak gua otw nih B2 gue hari ini effort banget ketemu kalian loh Kayak Terima kasih loh Dari Bekasi banget nih Ya karena kan lu effort itu Jangan cuma ke Bandung Kesini juga Dari Bekasi lagi Ada omkosnya gak hari ini? Hmmmm Dias Kebetulan marketing Dias Danar ya Pendara ya Oh jadi gitu ya Maksudnya Dia pernah nyamperin lu kesini gak? Ya pernah dong Cuman gua lebih suka aja Suasana bandung pembelaan Oh Pas PPKM ini berarti gak ketemu-ketemu Nampil tanggal 20 Mau diperpanjang katanya 6 minggu Ya Biasa aja sih Karena gua udah punya Video code Gua abis download The Sims Jadi kayak gue gabut Gak Gue sampe gak ngechat-ngechat Dia seharian kayak Lo kemana Tan Kayak Gak kemana-mana Engga Ya kayak kamu kemana gitu Gak kemana-mana Gua main The Sims Main The Sims aja Sampai lupa dunia Sampai gue vertigo Ada adegan ngewe nya Ada Se anjing ayo ayo Iya kan jadi kan Bikin rumah Tapi memang main The Sims Dulu ada yang Ada yang Park juga tuh Yang bikin taman Bermain Kan gua waktu itu pernah main The Sims Yang taman Gua bikin rollercoaster Deketan sama Arum Jeram Eh tunggu deh Itu The Sims apa ya? Kok ada rollercoasternya? Ada yang bikin park itu Tem park itu Jadi The Sims yang main Bikin park Jadi taman bermain Nah jadi gua Gua bikin yang rollercoaster Rollercoasternya gua deketin ke Arum Jeram Ternyata rollercoasternya gak laku Gua sebagai owner yang bikin park Kayak Anji gua salah nih tata ruang gua Gua lagi berpikir itu The Sims apa? Ada yang bikin taman Coba deh Jangan-jangan gua yang soto ya Jangan-jangan deh Cuma kan kalo The Sims gitu kan Bikin rumah Oh ini kamar figur Gua bilang kalo The Sims jadi jablay sih Kenapa begitu? Ya di ewe aja sama banyak orang gitu Goblokin kan Anji Ya sedang aja gua jadi cowo Terus kayak anjing ke wajah gitu Oh lu jadi cowo Terus gua ewe-ewein anjing gitu Oh iya soalnya bisa begitu Iya Terus sambil Iya Emang sensasi itu cuma bisa dirasakan ketika main The Sims tolong Iya kan kalo asli kan gak mungkin saya hijabi kan Gak mungkin Ya udah Sebelum hijab emang tidak ewe-ewe sana sih Enggak dong Soalnya kan kampusnya di Kemal ya Oh gua pulang Ah kalo kema udah ngomong-ngomong begini Enggak dong Siapa kan lu yang mancing-mancing Enggak tapi gitu ya Pokoknya Intan ini collab sama Potkey Sancir Katanya suara Intan tuh seksi banget gitu Eh gimana mas Siapa nih mas Gua lupa Dias Dias Gua kebalik Dias Dika Dias Dika Mas Dias gimana nih Si mas Dias Oh jangan dipanggil mas Eh udah Dias Jangan dipanggil mas Berasa kayak lakinya Nanti dia tinggi berasa ih kayak bini gua lu gitu Jangan Gimana Dias Kayak seksi gak suara gua Seksi gak Karena Renyah 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 Soalnya daripada manda Pas ancur risus tuh lebih banyak ngefans gelutan Nah itu kalo lagi ketawa soalnya yang enak Iya Tapi kan Frick itu gak sih kayak Nyeek gitu Enggak Enggak Soalnya kalo misalnya gua telfon Nene sama cowok pagi-pagi bangun tidur Kayak Tan jangan ngomong kayak gitu Gua ngaceng kayak Hah Kenapa Emang pernah ada cowok gitu Iya temen gua kayak Tan lu ngapain sih ngomong seret-seret Gua ntar ngaceng Kayak Anjingnya lu nelfon gua pagi-pagi buta ya Ini bangun-bangun tidur dong Gitu Iya gila Intan dengan suaranya bisa bikin ngaceng Wah Jangan liat mukanya tapi ya dengan suaranya aja Iya gapapa mukanya juga bagus Mas Dika udah dateng Mas Dika Satu pesan sebelum mudah nih sama Intan disini Mas Dika Oke Kan Intan tuh LDR Bandung Jakarta kan lu udah paling pengalaman disini Mas Dika Ngapain gua paling pengalaman Iya ga maksudnya Mungkin ada pesan ini Untuk Anjur Risius yang mencinta Intan dengan suara serak yang bikin ngaceng gitu katanya Nah ini Intan Ini LDR menikahnya LDR nih Jadi gimana Mas Dika Gua kayak lagi sumo ya Anjing Gimana wajangat untuk seorang Intan yang ini mau pacaran sama orang Bandung Katanya rajin sholat Bandung Agi Katanya gitu Gimana Mas Dika Silatan untuk menutup interview Singkat Yang paling pertama harus yakin dulu Engga Bahwa apa yang dijalani itu akan berkah Iya Terus 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 Anjing Mas Dika Terus gimana Mas Dika ini kan Mungkin sampai ke pelaminan Wah insya Allah Amin Amin Mudah-mudahan Pokoknya mah kalau hal yang terbaik pasti didoain Oh iya Tapi kan juga harus siap-siap untuk hal yang terburuk ya Iya Lu kalo disuruh pindah ke Bandung lu pindah ga? Atau lu tuh kok terjadi kata? Lu tapi bisa LDR ga? Engga 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 Gimana? Soalnya masih ga kerja di Jakarta Istilahnya kerja di Bandung Iya Ya gua aja pindah ke Bandung ga sih? Walaupun nganggur ga apa-apa? Hmm Engga lo ga mau nganggur gila Oh Kan gua FH Iya Ya adoin aja weh mas selamanya Ya Allah jangan dong Maksudnya kondisinya membaik Membaik cuman gua ya gua FH Oh gitu Iya Apa bisnis juga buka warung di rumah tuh Ya ngomong apa deh Yang penting gua punya duit Ya udah berarti gitu ya Mau pindah ke Bandung Amal berarti udah Selesai Gak mau pindah ke Bandung Gak mau manggil gua kalo gitu Kira dia yang Gak betah Terus lu jangan Gak apa-apa kan Gak apa-apa kan Yang penting lu bisa bersamanya terus gitu Gak mau Gak mau jatuh miskin Gak mau jatuh miskin Gak mau jangan untuk pejuang LDR Gak ada sih kalo misalnya Ngerasa feeling lu buruk Berarti bener kejadian Oh itu aja ya Masalah kalo feeling lu selingkuh Gak tau sih Itu menurut gua aja lah Ini ya Ya bener Nah ini Ini coba kasih liat Jadi ini adalah Saos Sambal Favorit gua Netizen Nah kita sekarang Engga gak di endorse Engga gak di endorse Sama beli bis Tapi kalo beli bis coba Kalo beli Satu selok Eh gua liatin ini Telok-teloknya Begini anjing Iya gak iya Tapi minuman bener Itu bukan Nah jadi ini favorit gua Nih netizen Beli bis sama ini Nah sekarang Sekarang gua mau Sekarang gua mau makan dulu Ya sambil Rekaman plotnya sama ini Sudah nih Ngerokok Gila rekaman sampe malem loh Rekaman sama Intan Thank you banget Gila Sampai udah Tuh Thank you Intan udah dateng kok Podcast hancur Kantor podcast hancur Thank you udah bisa isinya ngantor disini Eh gak apa gak? Ya beres kita mat Bye bye Dadah Hati-hati Tan Ya udah selesai Thank you udah nonton vlog ini Sampai bertemu di vlog selanjutnya